Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Yunusia yang berbahagia, puasa kita yang sudah beberapa hari semoga semakin menjernihkan hati kita, menjernihkan akal pikiran kita, dan kejernian hati serta kejernian pikiran itu akan menjadi bekal kita setelah puasa selesai, dan seterusnya. Karena kuncinya hidup ini memang sumbernya dari kejernian hati dan kejernian pikiran. Kejernian hati bisa lahir dari keseriusan kita untuk mematuhi perintah dan larangannya Allah. Karena dibalik perintah dan larangan itu ada hikmah antara lain kejernian rohani termasuk hati kita. Dan kejernian pikiran bisa lahir kalau kita senantiasa belajar cara berpikir yang benar, memasukkan informasi-informasi yang benar dalam hidup kita. Al-Quran dalam banyak ayat menyinggung dan mendorong agar orang berpikir yang benar. Dalam banyak sekali ayat, beberapa kali Al-Quran ngomong afala takkilun, afala tatafakkarun, dan lain sebagainya. Itu menunjukkan bahwa Al-Quran mendorong orang untuk berpikir yang benar. Kenapa sih berpikir yang benar ini penting? Karena satu-satunya alat yang dimiliki manusia sebagai bekal utama untuk memenuhi tugas dan tanggung jawabnya sebagai khalifah adalah akan. Selain petunjuk teknis, pedoman yang namanya kitab suci atau Al-Quran. Oleh karena itu, ada baiknya kita belajar untuk berpikir secara benar. Hari ini kalau kita lihat, banyak orang yang sebenarnya dia mampu berpikir yang benar, tapi secara sengaja berpikir tidak benar demi kepentingan-kepentingan tertentu. Nah itu pasti seperti saya bilang di awal karena hati yang tidak jernih. Makanya saya bilang akal yang jernih, hati yang jernih. Akal yang jernih tanpa hati yang tidak jernih, nanti kemampuan akal akan digunakan untuk menjustifikasi perbuatan-perbuatan jelek. Hati yang jernih tapi akalnya tidak jernih, nanti jangan-jangan kita keliru yang kita anggap kebenaran, kebaikan ternyata bukan. Yang bisa menangkap akal. Dalam sejarah filsafat, sejarah berpikirnya manusia dikenal dua jenis orang yang salah berpikir. Yang pertama kelompok namanya kelompok sofis, golongan sofis. Yang kedua golongan paralogi. Kelompok sofis ini isinya orang-orang pintar. Mereka bisa berpikir dengan benar, dengan baik, dengan canggih, dengan rasional. Tapi orang-orang ini dengan sengaja melakukan kesalahan-kesalahan, dengan sengaja melakukan kekeliruan-kekeliruan dalam berpikir demi tujuan dan kepentingan tertentu di luar kebenaran itu sendiri. Itu namanya kaum sofis. Ceritanya dulu di Yunani ada kelompok sofis yang pintarnya luar biasa, orang mereka filosof. Tapi mereka ini filosof bayaran. Mereka gagasan-gagasannya yang baik, buruk, benar menurut mereka disesuaikan dengan orang yang bayar, orang yang pesan. Zaman itu namanya sofis. Nanti ada kelompok kedua namanya golongan paralogi. Golongan paralogi ini orang yang dia salah dalam berpikir. Cuma dia tidak sadar kalau dia salah. Dia merasa benar, tapi sebenarnya dia salah. Ini kelompok ini namanya kelompok paralogis. Jadi kita mungkin jatuh di paralogi, tapi semoga kita tidak jatuh pada kelompok sofis. Untuk hati-hati mungkin ada baiknya kita belajar di bulan puasa ini. Kalau kita berpikir, kita belajar hati-hati, kita sering salah. Biasanya kalau dalam ilmu logika ada kesalahan-kesalahan yang bersumber dari luar diri kita. Kalau dari dalam diri kita biasanya ya dari teknik berpikirnya. Tapi dari luar ini sering berpengaruh. Yang pertama, kebiasaan adat tradisi. Itu sering mempengaruhi cara kita berpikir. Kebiasaan orang banyak, lingkungan sekeliling, tradisi sekeliling. Itu membuat berpikir kita tidak jernih. Yang kedua, otoritas. Orang yang kita percayai. Entah orang ini di level apa, itu kadang-kadang kita ikut saja padahal salah. Yang ketika emosi, sedang marah, sedang sangat suka atau sangat benci dengan sesuatu. Itu membuat pikiran tidak jernih. Yang keempat, keterbatasan fisik. Sangat lapar, sangat kenyang, sakit. Itu juga sering membuat kita tidak jernih berpikirnya. Kadang-kadang juga kita tidak jernih karena tuntutan problem solving. Segera harus diselesaikan karena ini masalah dan seterusnya. Yaitu pengaruh-pengaruh dari luar dalam kita berpikir. Kalau Al-Quran menyuruh afalatakilun, afalatatafakarun, itu antara lain Al-Quran menyuruh kita hati-hati dalam berpikir. Jangan mudah terpengaruh. Sahabat Yunisya yang berbahagia tentang berpikir yang jernih ini menurut saya yang sedikit atau banyak kita harus belajar. Biar tidak mudah ditipu, dihegemoni, didominasi oleh orang yang merasa lebih pinter. Kita juga harus mampu mendayakunakan akal kita. Dulu Islam peradabannya luar biasa jaya karena penghargaan yang juga luar biasa terhadap akal, ilmu, dan ilmuwan. Ada beberapa yang sering saya catat dalam kehidupan kita sehari-hari. Di luar teknik berpikir logis, ada kita sering salah karena terjebak hal-hal berikut ini. Mungkin jadi bahan kita untuk puasa hari ini. Yang pertama apa, banyak orang keliru membedakan mana benar, mana salah karena tertipu oleh bahasa. Sahabat Yunisya, bahasa yang terdengar asing atau ilmiah ini sering menipu kita. Istilah-istilah ilmiah ini sering membuat kita terjebak. Kita harus kritis. Tidak selalu bahasa yang terdengar ilmiah itu dia benar-benar ilmiah. Tidak selalu yang terdengar bahasa itu keren, dia benar-benar keren. Karena dibalik bahasa ada makna. Kita yang harus jeli. Jadi yang pertama kalau berpikir jangan tertipu dengan istilah-istilah asing, istilah-istilah yang seolah-olah ilmiah. Itu yang pertama. Ini sering menipu kita. Yang kedua yang sering menipu cara kita berpikir adalah kalau ada pernyataan yang tegas dan berani, itu kita merasa bahwa itu otomatis benar. Tidak juga. Jadi tidak selalu pernyataan yang berani itu membuat isi pernyataannya benar. Pernyataan yang tegas itu tidak selalu isi pernyataannya benar. Kita seling tertipu di situ. Kalau ada orang yakin, ngomongnya mantep sekali dan biasanya terus kita menganggap itu benar. Tidak. Jangan tertipu di situ. Ya bisa benar, bisa salah. Kita yang harus kritis. Kemudian catatan lagi, orang sering menganggap kalau ada pikiran yang aneh, tidak biasa, itu mesti salah. Nah itu juga penyakit kita. Yang tidak umum, tidak sama kayak mayoritas, itu dianggap salah. Tidak juga. Dia bisa benar, bisa salah. Kita tetap harus kritis. Kemudian, kita sering tertipu juga tidak bisa membedakan antara gosip atau rumor dengan realitas. Kalau sesuatu itu viral, tidak berarti dia benar dan real. Nah ini kita sering tertipu di sini. Di era informasi ini, kita sulit sekali membedakan mana gosip, mana realitas. Bahkan hari ini gosip itu sengaja diproduksi seolah-olah dia real. Sehingga dia diulang-ulang, disebarkan, dan kita menganggap dia benar-benar terjadi, padahal tidak. Nah itu, kita harus jeli akal kita. Kemudian, kita sering tertipu juga, ada kebenaran-kebenaran yang tidak dapat dijelaskan. Atau orang tidak bisa menjelaskan itu, mungkin kapasitasnya tidak nyampe. Tapi dia memang benar-benar terjadi atau benar-benar fakta. Jadi, sesuatu yang tidak dapat dijelaskan, itu tidak pasti bahwa sesuatu itu tidak ada atau memang tidak dapat dijelaskan. Tapi, hanya orangnya belum mampu menjelaskan. Itu kemungkinan. Ini yang kita sering keliru. Catatan saya lagi, banyak orang yang tertipu susah membedakan antara kebenaran dan kebetulan. Di Indonesia ini unik. Kalau kebenaran itu hakiki. Kalau kebetulan itu insidental. Kebenaran itu ilmiah. Kalau kebetulan itu tidak. Jadi, kita harus hati-hati. Kemudian, perhatikan juga secara umum orang hanya mengingat yang penting-penting saja. Jadi, sifatnya subyektif. Mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah. Orang biasanya milih yang penting-penting saja untuk dirinya. Nah, itu juga berarti apa? Yang ada di pikiran orang adalah yang dia anggap penting saja. Padahal mungkin yang tidak dia anggap penting, itu juga penting untuk kita jadikan pertimbangan. Kemudian, kita ingat juga ya. Kalau kita kadang-kadang tidak bisa membantah. Ada orang ngomong dan kita tidak bisa membantah. Itu mungkin karena kelemahan kita. Tapi bukan berarti pernyataan itu benar. Nah, itu juga teori yang harus kita ingat. Jadi, diakui saja saya tidak bisa membantah. Tapi menurut saya itu salah. Mungkin orang lain bisa menjelaskan di mana salahnya. Kadang-kadang semacam ini terjadi. Kemudian, banyak orang yang cara berpikirnya absurd. Absurd itu tidak jelas. Misalnya, begini. Makan es krim itu bisa membuat orang gemuk. Gemuk itu bisa orang terkenas penyakit jantung. Dan penyakit jantung itu penyebab kematian. Maka kesimpulannya, makan es krim itu bisa membuat orang mati. Nah, ini absurd. Di medsos kita sering orang punya logika semacam ini. Dan yang terakhir, banyak orang yang mengandalkan logika simple. Mencari jalan mudah. Biasanya orang, apalagi di ranah populer, percakapan sehari-hari, kayak komentar-komentar di medsos itu logikanya, biasanya mengambil yang paling sederhana. Tapi ingatlah bahwa realitas di lapangan itu tidak selalu sederhana. Realitas itu selalu kompleks, multi-dimensi, multi-perspektif. Sehingga kita harus hati-hati sebelum menyimpulkan sesuatu. Maka perintah Al-Quran, afala takkilun, afala tata fakkarun, afala tata tabarun, kita jalankan dengan hati-hati. Dengan kesungguhan, tidak mudah tertipu, kita pelajari ilmunya. Sehingga hati kita jernih, akal kita juga jernih. Sekian, Wallahu'l-Mu'afiq, Wallahu'a'lam biso'ab, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.